Jangan lihat kalian ya, aku melanggar, aku bisa, aku bisa, aku masih bisa, harus, harus bersangkat, bila aku datang, apa-apa, setidaknya aku tak menjolak Woy, balik lagi nih ya sama Papa Monski, gak usah kelamaan kayak biasanya aja Di video kali ini aku mau ngasih tau kalian itu gimana caranya farming duit cepet dan efektif di C1 ya, bagi pemula Biasanya tuh kalian yang pemula-pemula tuh bingung kan nyari duitnya gimana Nah sekarang aku ajarin gimana cara nyari duitnya Ya gak cepet-cepet banget sih, tapi ini bisa efektif untuk kalian ngedapetin duitnya oke Nah jadi disini aku punya beberapa metode ya, ada 3 metode Metode yang gampang, yang sedeng sama yang rada susah gitu Tapi ya kalo yang gampang itu lebih dikit, yang sedeng itu lumayan dapetnya Kalo yang susah itu dapetnya itu lebih banyak gitu guys Jadi yaudah langsung aja ya, kita ke metode pertama dulu Nah untuk metode pertama itu kalian bisa farming chest ya Kolek-kolek kinches, nah disini aku punya 2 tempat untuk kalian bisa farming chest Yang pertama itu ada di pirate island Kalian disini bisa nemuin 4 ini ya, 4 chest ya Jadi yang pertama itu disini, terus yang kedua itu disini Yang ketiga ini adanya disini Terus yang keempat kalian bisa didalem sini Oke Nah terus Nah jadi disini nanti langsung aku akumulasiin aja Dapetnya itu berapa dari 4 chest itu ya Ini 1000 Terus Tambah 3000 Eh tambah 3000, tambah 2000 jadi 3000 Terus Tambah 1000 jadi 4000 Terus tambahin lagi Jadi 5000 lah totalannya Nah jadi untuk kalian farming chest di parrot island ini Sekali kalian Sekali kalian dapet bisa dapet 5000 belly Nah kalo kalian nunggu chestnya spawn kan lama ya Caranya itu kalian tinggal rejoin server aja Kalo di private server Atau kalian bisa hop-hop server aja kayak gini Nah jadi kalo untuk munculin chestnya itu Kalian gampang tinggal rejoin aja ya disini Kalian tinggal klik-klik aja nanti kalian masuk server Itu pasti udah spawn lagi chestnya disini Jadi kalo di pirate island kalian itu 1 kali wave 1 kali ngambil 4 chest itu Bisa dapet 5000 belly Jadi lanjut aja kita ke tempat kedua Nah untuk tempat kedua itu Untuk farming chestnya kalian ada di sky island Jadi kalian tinggal naik aja ke atas Berhubung disini aku pake like Aku tinggal terbang aja Dan kenapa kalian mesti pake like di C1 itu Kalian kalo mau mobilitas di sky island Nanti tuh jadi gampang Kan questnya di atas sini kan Kalian mesti ke bawah gitu Daripada kalian loncat-loncat kan Kalian bisa begini nih Nah turun sini Terus kalian naik lagi Ngambil questnya gitu Jadi kenapa aku saranin kalian Wajib banget pake Apa yang namanya itu Pake like maksudnya Biar gampang aja mondar-mandir gitu Dari pulau satu ke pulau yang lain Atau pas di sky island itu Naik turunnya tuh gampang Oke kita balik lagi Nah jadi untuk spot chest yang kedua itu Ada di upper island Upper island Upper sky island Kalian tinggal masuk aja kesini Tadi kalo dari bawah Kalian tinggal naik aja kesini Terus masuk ya Setelah kesini kalian jalan aja kesini Terus kalian liat Bangunan ini kan disini Posisinya itu Dia Chestnya ada di dalam Bangunan ini Kalian tinggal masuk aja ke pintu ini Tembak Nah Disini kalian bisa dapetin 8 chest gitu Jadi Lebih banyak daripada Di pirate island gitu Jadi langsung kita collect aja 8 itu dapetnya berapa ya Aku totalin aja Kira-kira dapetnya berapa 800 900 Berapa tuh Ya kita genepin aja ya 900 x 8 ya Berapa guys Kita genepin aja ya Tadi Satu chest itu 900 Jadi Kali 8 Itu 7200 Total kalian ngambil semua chest itu Kira-kira Kalian bisa dapet 7000 Sampai 7500 Jadi disini Lebih worth it Ketimbang di pirate island Nah kenapa aku bilang metode ini Mudah Yang paling mudah Karena kalian gak butuh Level gede-gede gitu Mau kalian level 50 Mau kalian level 1, 2, 3 Asal kalian punya stamina Kalian bisa kesini gitu Jadi gampang gitu Metode Kalian cari Duit Di pirate island Atau di Sky upper ya Tapi Paling aku rekomendasiin sih Kalian Nyarinya di Ini ya Di Upper sky ini Karena Chestnya itu ada 8 Oke Nah untuk metode kedua ini Medium ya Tingkat kesulitannya medium Gak susah-susah banget sih Tapi kalian itu Dibutuhin level 500 Sama Pake buah Logia Logia itu Contohnya kayak Light Ash Dark Terus Flame Magma Dan sebagainya lah Pokoknya yang Elemental-elemental itu Berarti tuh Dia Buahnya Logia gitu Kenapa aku bilang kayak gitu Karena kalian Farmingnya itu Di quest sanda Di sanda ini kalian minimal 475 Tapi kenapa aku bilang 500 Karena kalian Kalau 500 itu Kalian bisa kebal gitu Dipukulin sama sandanya ini kebal Gak kena damage Jadinya kalian bisa nyantai aja Dan kenapa aku bilang Logia Karena yang bisa kebal ini cuman Buah Logia doang Kelain Logia itu Kalian gak bisa kebal gitu Nah jadi metode kedua itu Quest sanda Itu kalian bisa dapet 9.000 per quest Dan disini Keuntungannya Kalau disini tuh Ininya deket-deket Monster deket-deket Jadi gampang Dimop gini loh Nah Tinggal kalian Kumpulin aja Ketengah sini Aku rekomendasiin sih Pakai Light Kalau gak Ice Kalau untuk kalian tuh Jadi enak banget Ini aku gak Awakening ya Aku contohin aja Ini Ini jadinya tinggal Pakai begini Eh salah Harusnya jangan pakai skill 1 Sorry Jangan pakai skill 1 Nanti dia mental Pakainya skill ini aja nih Skill yang X nih Nah nembak gini Ini damage nya tuh Kalau Light tuh Dia gede banget Gak gede banget sih Maksudnya Lebih worth it Daripada Logia-Logia Yang lainnya Dan dia itu punya Apa basic attack Kayak gini tuh Nah jadi kalian gak perlu Nungguin skill cooldown juga Tinggal Kalian pukul-pukul Oke Jadi untuk metode kedua ini Aku totalin aja ya Dari kalian Ngebunuh 12 monster Sama dapetin quest Kenapa aku bilang 12 monster Karena kalian Satu wave aja ini Ngemob ini Itu monster ada 6 gitu Jadi kalau kalian Ngebunuh satu kan Dapetnya ya 400 lah 400an 400 x 12 itu 4800 Ditambah 9000 gitu Jadi kalian satu quest itu Bisa dapetin Kurang lebih 14.000 Sampai 15.000 Belly Jadi menurutku ya Worth it banget sih disini Tapi minimum Levelnya itu Kalian harus 500 Biar kalian enak Farmingnya Kalau di tempat-tempat lain Bisa juga quest Tapi dia Monsternya gak deket-deket Jauh-jauh Jadi kalian Susah gitu guys Makanya paling enak sih Disanda sih Kalau kalian mau farming duit Untuk di World 1 gitu Di C1 maksudnya Nah jadi gitu guys Untuk yang Metode kedua Kalian bisa Farming di quest anda Sekali lagi Minimum level kalian Itu harus 500 Dan Harus pakai Buah logia Biar kalian bisa Kebal Oke Kita lanjut ke Metode berikutnya Yang terakhir itu Metode ketiga Itu Lumayan susah ya Karena kalian Mesti level 675 dulu Sama Metodenya itu Farming boss Nah Farming bossnya itu Di Fountain City Kalian wajib Ngambil quest Side block Terus kalian Minimum required Levelnya itu 675 gitu Kalian tinggal Ngambil aja Nah disini Dapetnya 20 ribu Jadi Banyak lah gitu Tadi kan kalau Seandakan 9 ribu Kalau Side block itu Kalian bisa Dapet 20 ribu Gitu Ini metodenya Si Rada susah ya Karena kalian Lawannya boss Aku saranin sih Kalian Kalau sama-sama Di C1 Kalian Bisa bareng-bareng Temen kalian Atau kalian solo Kalau solo Rada susah juga Tapi Worth it Dengan kalian Dapet 20 ribu Jadi langsung aja Kita ngelawan kan Blair Tuh enak banget Guys kalian Kalau pakai Apa Like di ini Damagenya tuh Sakit gitu Kalau untuk Di C1 Ketimbang kalian Pakai buddha itu Di C1 Kurang berguna Karena buddha itu Mesti Awaken dulu Yang skill berubahnya Kalau enggak Ya sama aja Kalian gak bisa Badak Bukan badak Apa sih Tank Ngetank gitu Jadi aku saranin Kalian harus Pakai like aja Tinggal kita Tuntut Mati nih Nah Dapetnya itu 21 ribu Sama Bonus Dari bossnya itu Seribu Jadi total Kalian Ngabisin boss airbok itu Dapetnya itu 22 ribu Nah Ini kan Spawnnya lama ya Kalau spawnnya lama Kalian mau spawnin lagi Kayak biasanya aja Kayak Farming chest Jadi kalian tinggal Hop-hop server aja gitu Biar Bossa spawn Cari Cari yang Udah spawn aja Bossnya Jadi kalian Pindah-pindah aja Untuk Ngespawnin boss saiboknya Ketimbang kalian nunggu Itu lama ya Kalau kalian nunggu Oke Oke guys Mungkin tips Dari aku segini aja Semoga kalian kebantu Bagi yang pemula ya Yang gak pemula juga Kalau Bingung cari duitnya ya Semoga kebantu juga gitu Jadi disini aku punya Tiga metode Yang satu Pertama farming chest Kedua Kue sanda Terus yang ketiga itu Kue cyborg Boss ya Nah Jadi Sekali lagi aku saranin Kalian itu Pakai buahnya Like atau ice aja Karena kalian bisa Mukul-mukul Kayak begini Kalau Ice sama like Itu ngebantu kalian banget Untuk Farming duit Atau grinding level Gitu guys Oke Mungkin segini aja Video dari aku Jangan lupa subscribe Sama like nya juga Bye bye semuanya Jangan lupa subscribe